Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada video kali ini saya akan share cara menggunakan annotation hotspot Untuk membuat media pembelajaran interaktif pada iSpring Suite Annotation ini adalah jenis interaktif yang ada pada iSpring Suite Salah satu modelnya adalah hotspot Hotspot ini memungkinkan kita menandai gambar Yang akan disorot saat mengarahkan mouse pada gambar tersebut Kita dapat menambahkan deskripsi ke setiap wilayah Dan memilih bentuk dan warnanya Oke silahkan simak videonya Mudah-mudahan bermanfaat Marilah kita lanjutkan tutorial kita kali ini Pertama kita aktifkan dulu aplikasi iSpring Suite Di sebelah kiri kita klik tab Interaction Kemudian kita pilih New Interaction Saya memilih Annotation Dan jenisnya adalah hotspot Klik Grip Interaction Pada tampilan ini ada tiga hotspot yang disediakan Hotspot pertama ini gambarnya Kemudian hotspot kedua Dan hotspot ketiga Hotspot ini bisa kita hapus Maupun bisa juga kita tambah Pertama kita hapus Klik Fillet Tapi minimal ada satu hotspot Yang ditinggalkan Tidak boleh dihapus secara Keseluruhan Kemudian kita Klik Add Hotspot Untuk menambahkan Baik dalam bentuk segi empat Atau retangle Kemudian dalam bentuk lingkaran Atau ellipse Atau gambar bebas Poli lain Nah Saya berikan contoh Cara menggunakan Klik retangle Kemudian Klik dan drag Pada Gambar Mengikuti polanya Berikut Misalnya ellipse Kita klik Dan diusahakan tepat Pada gambar Yang berikut Untuk gambar bebas Kita klik poli lain Lalu kita ikuti Gambar Yang kita akan buatkan Hotspotnya Terakhir ditemukan Titik pertama Dan titik terakhir Kita hapus kembali Yang berikut Saya akan berikan contoh Membuat Satu media pembelajaran Biologi Jadi Disiapkan dulu Materinya Baik Materi Berupa Text Yang mungkin Kita sudah ketik Di word Dan kita pakai Sistem copy Juga gambar Yang kita akan Buat Kita siapkan Judulnya adalah Anatomi Otak Manusia Yang pertama Saya akan Tambahkan dulu Judulnya Di bagian Introduction Kita klik Tapi Introductionnya Kita hapus Dan kita ketik Dan kita ketik Disini Judul Anatomi Otak Manusia Kemudian kita format Cara memformatnya Di blog Kemudian klik format text Memformatnya sama dengan Memformat text Ataupun naskah pada microsoft word Baik hurufnya Warna huruf Perataan Dan kita usahakan Berada di Tengah Untuk judulnya Setelah selesai Kita klik Change Dan kita klik From file Kita ambil Gambar Yang akan Dijadikan Materi Kemudian Kita perbesar dulu Tampilannya Dengan klik Drag Pada garis Pembatas Dan Kita akan Tambahkan Hotspot Add hotspot Disini karena Gambarnya tidak Beraturan Maka yang kita pakai Adalah Polyline Caranya tinggal Klik Drag Dan Ditelusuri Batas Yang akan Kita buatkan Hotspot Pada saat Menggambar Ini Kalau terjadi Kesalahan Terpaksa Kita harus Ulang lagi Dari awal Karena Di software Ini Belum ada Untuk Menghapus Ataupun Mengulanginya Harus Dari awal Jadi Tidak Seperti Pada Photosoft Jadi sudah Selesai Setelah Selesai Kita berikan Nama Untuk Hotspot Dan Deskripsi Dari Hotspot Itu Kita ketikan Atau Kita Copy Lalu Kita paste Pada Aplikasi Dan Jangan lupa Diberiki Judulnya Sesuai Dengan Bagian Dari Gambar Tersebut Kemudian Di format Lagi Seperti Biasa Disini Saya Ambil Rata Kiri Kanan Untuk Besar Hurufnya Saya Tidak Rata 24 Untuk Judul Dan 14 Untuk Materinya Beri Warna Disini Saya Beri Warna Yang Terang Karena Nanti Kita Format Pada Playernya Dengan Warna Yang Kontras Agar Muncul Tulisan Ini Selanjutnya Kita Buat Lagi Bagian Bagian Yang Berikut Kita Tambahkan Lagi Hotspot Kita Pilih Lagi Poli Lain Kemudian Kita Akan Telusuri Bagian Gambar Yang Akan Dibuatkan Hotspot Seperti Cara Yang Pertama Yang Perlu Diingat Disini Adalah Yang Terakhir Itu Kita Harus Temukan Ujung Dan Pangkal Daripada Seleksi Yang Kita Buat Dicopy Lagi Untuk Deskripsi Dan Sekaligus Kita Permat Demikian Seterusnya Sampai Seluruh bagian Yang Ada Di Gambar Kita Buatkan Hotspot Dan Juga Kita Buatkan Deskripsinya Sampai Dengan Terakhir Kemudian Hapes Dulu Bagian Hotspot Pertama Yang Kita Tidak Pakai Setelah Kita Buat Seluruhnya Jangan Lupa Untuk Diperiksa Lagi Satu Hotspot Nanti Di Bagian Ini Diadakan Perbaikan Perbaikan Bila Ada Yang Kurang Tepat Kemudian Kita Preview Nah Ini Hasil Sebelum Kita Format Layarnya Kita Klik Dan Kita Lihat Hasilnya Jadi Untuk Menjalankannya Ini Bisa Menggunakan Klik Langsung Ataupun Tombol Yang Berikut Kita Akan Format Layarnya Caranya Adalah Klik Hotspot Kemudian Klik Properties Kita Ambil Color Pada Color Ini Kita Mengambil Preset Yang Sudah Disiapkan Kemudian Kita Format Sedikit Kita Pilih Warna Warna Tertentu Yang Harus Kontras Dengan Text Yang Kita Buat Tadi Sekarang Kita Klik Save Dan Close Dan Ini Kita Permat Kembali Anak Tommy Otak Manusia Sebagai Judulnya Karena Tadi Tidak Jelas Selanjutnya Sebelum Kita Publish Kita Simpan Dulu Dan Sekarang Kita Akan Publish Klik Publish Seperti Biasa Saya Mengambil My Computer Dan Memilih HTML5 Kita Klik Publish Kita Open Ini File Hasil Publish Oke Demikian Tutorial Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Business alien Sudpen Bermanfaat Oi Anak U oisi Bad Enneh